Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Selamat pagi, selamat menikmati kemurahan Tuhan di pagi hari ini Menikmati kebaikan Tuhan Bersyukur kalau hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas kita Kita masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan kita Karena satu hal kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan Dan kasih Allah itu yang tak pernah habis-habisnya Artinya kasih Allah yang tak terbatas dalam hidup kita Kembali bersama saya dalam pagi hari ini Dalam morning class hari ini Dan biarlah hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan morning class ini Dapat diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Kasih Allah itu tanpa batas seperti yang saya sampaikan Kalau hari ini kita masih ada semua karena Terbatasnya, tak terbatasnya kasih Allah dalam hidup kita Ia mengasihi manusia ketika mereka masih berdosa Bapak Ibu Saudara Durhaka dan melawan Allah Ia mengasihi manusia yang tidak layak dikasihi To love the unlove To love the unlove Manusia yang seharusnya mendapatkan murkahnya justru memperoleh kasihnya Get the love Memperoleh kasihnya Yohanes 13 dan 16 katakan Puncak kasih Allah itu dinyatakannya melalui pengorbanan putranya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa Dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya Kepada setiap kita yang ada Bapak Ibu Saudara Masmur 145 Sarat dengan kata semua dari dan segala Bapak Ibu Saudara Ayat 9 dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad firman Tuhan katakan Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan Tuhan setia dalam segala perkataannya Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Dalam segala perbuatannya Ayat 13 sampai 14 Katakan Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Tuhan itu menjaga semua orang yang mengasihinya Dia menjaga, dia melindungi Karena kasihnya itu yang tak terbatas Kasihnya itu tak terbatas Maka ia berbuat baik kepada siapa saja Seperti hari kemarin saya katakan berbuat baik Seperti apa Tuhan lakukan kepada setiap kita Kepada semua orang Bahkan yang tidak layak menerima sekalipun Mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara Mengalami kasihnya Ia mengampuni kita dan menerima kita Bahkan saat kita sendiri tidak memiliki keberanian untuk memintanya Tuhan dengan sendirinya datang memberikan kasih itu Dengan sendirinya datang memenuhi kasih itu kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Ia seperti seorang Bapak dalam cerita perumpamaan Anak yang hilang Seperti yang dicatat dalam lukas Bapak Ibu Saudara Bapak yang berlari-lari Menjemput anaknya yang melarap Dan merasa tidak layak Lagi untuk pulang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Begitu besarnya kasih Allah dalam hidup kita Begitu besarnya cintanya dalam hidup kita Artinya bahwa kasih Allah itu tak terbatas Tanpa batas There is no limit for his love Tidak adalah batasan bagi kasihnya Bapak Ibu Saudara Yang terkasih dalam nama Tuhan Ayat 18 sampai 19 Katakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru Kepadanya Pada setiap orang yang berseru Kepadanya dalam kesetiaan Ia melakukan menghendak orang-orang yang takut Akan dia mendengarkan teriak Mereka minta tolong Dan menyelamatkan mereka Dan menyelamatkan mereka Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Kasih Allah bagi kita itu kekal selama-lamanya Dan tak pernah berkesudahan Seperti ada lagu katakan Ya ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru amatmu bagiku Artinya Bapak tak berkesudahan Tidak pernah habis-habisnya Tanpa batas Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Untuk mengasihi dengan kasih yang tanpa batas Bukan hanya To love who love me To love who love me Tetapi Atau to love the lovely Tetapi juga to love the unlove To love the unlove To love the unlove Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Dalam Matius pasal 5 ayat 43-44 dituliskan ajaran Tuhan Yesus Kamu telah mendengar firman Tuhan Kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu Kasihlah musuhmu dan berdo'alah untuk mereka yang menganiaya kamu Firman Tuhan mengatakan Yesus sendiri mengajarkan bahwa Kasihlah musuhmu Kasihlah mereka yang menganiaya kamu Kasih manusia ada batasnya bagiku Saudara Setiap kita ada batasnya Setiap kasih kita ada batasnya Orang-orang dunia ini cenderung menerapkan kasih yang terbatas Bapak Ibu Saudara Keluarga Orang-orang terdekat kita ada batasnya Yaitu mengasihi orang-orang yang mengasihi Menghargai Mengakui Dan menerima diri mereka Bapak Ibu Saudara Lebih dari itu mereka biasanya Mengasihi orang-orang yang baik saja Mengenari Pandai Atau sopan Atau setia Kasih manusia itu ada batasnya Yaitu mengasihi orang yang mengasihi mereka To love Who love us Atau orang-orang yang layak untuk dikasihi To love Lovely Marilah kita mengasihi Dengan kasih yang tanpa batas itu Bapak Ibu Saudara Baik secara vertikal maupun horizontal Baik secara internal maupun eksternal Secara vertikal Hendaklah kita mengasihi Allah Dengan segenap hati kita With all Our heart Dan segenap jiwa Dan segenap akal budi Dan segenap kekuatan kita Seperti yang terdekat Matius pasal 22 37 Dan secara horizontal Hendaklah kita Mengasihi sesama manusia Seperti apa? Seperti diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara Secara internal Hendaklah kita saling mengasihi Sama seperti Tuhan telah mengasihi kita Sama seperti Tuhan telah mengasihi kita Dan secara eksternal Hendaklah kita mengasihi orang-orang lain Termasuk mengasihi musuh kita Dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita Yang memusuhi kita Bapak Ibu Saudara Jika dalam Yohanes 13 ayat 34 Tuhan Yesus itu memerintahkan para murid-muridnya untuk mengasihi Ia memerintahkan murid-muridnya untuk menggunakan kasih Dari Allah yang sering disebut dengan agape Bukan dari manusia Tetapi kasih dari Allah yang sering disebut dengan kasih agape Kasih manusia amat terbatas Sangat terbatas Bahkan menuntut banyak syarat Sementara kasih Allah itu Tak pernah terbatas Bahkan tanpa syarat apapun Bapak Ibu Saudara Alkitab membicarakan soal mengasihi Pertama dan terutama sesungguhnya Ia berbicara tentang Allah itu sendiri Allah adalah kasih Demikian dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah mengasihi kita manusia dengan tak terbatas Bapak Ibu Saudara Tuhan mengasihimu Yesus mengasihimu Tanpa batas ingat Bapak Ibu Saudara Dia tidak melihat latar belakang kita Dia tidak melihat apa yang dulu kita lakukan Tapi yang dia lihat sekarang Dia tetap mengasihi Saudara Kalau dulu saja waktu kita berdosa Dia mengasihi kita apalagi sekarang Dia akan lebih mengasihi kita Bapak Ibu Saudara Puncak dari cinta kasih Allah adalah Tatkala yang merelakan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Disalibkan untuk menanggung dosa dunia Alkitab mengisahkan dan mewartakan Uluran tangan kasih Allah Yang mengharukan Karena mengasihi manusia itu tanpa batas Allah itulah Allah itulah kasih yang tanpa batas Yang saya mau katakan bahwa Allah itu Adalah kasih yang tanpa batas Kasih yang tanpa batas Dalam masmur tersebut Belasan kali kita dinyatkan bahwa Kasih Allah itu tidak terbatas Dan tidak pilih kasih Tuhan tidak memilih siapa yang harus dia kasihi Siapa yang harus dia benci Siapa yang harus dia lawat Tidak Tuhan mengasihi semuanya Lalu perjanjian baru menyingkapkan bahwa Ungkapan teragung dari kasih itu ditemukan dalam diri Yesus Kristus Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengharmiakan anak yang tunggal Supaya setiap apa Setiap kita yang percaya tidak akan binasa Melainkan memperoleh Kehidupan yang kekal Beroleh hidup yang kekal Yohanes 3.16 Ini yang sering kita hafalkan Seharusnya kita mengerti bahwa Betapa besar kasih Allah dalam hidup kita Jadi jika kita berusaha memenuhi perintah Kristus Dengan kasih manusia Maka hal itu adalah sulit Bahkan mustahil Bapak Ibu Saudara Karena itu jangan Menggunakan kasih manusia Melainkan gunakanlah kasih Allah Gunakanlah kasih Allah Gunakanlah kasih Allah Marilah kita berusaha membagikannya Karena kita hanya bisa memberi Dari apa yang kita miliki Amin Bapak Ibu Saudara Gunakanlah kasih Allah Karena kasih Allah tak terbatas Kasih Allah tak terbatas Tanpa batas Bapak Ibu Saudara Mengasihi orang lain dengan kasih Allah Karena kasih Allah tak terbatas Amin Bapak Ibu Saudara Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Bapak Kami telah belajar mengenai kasihmu Kami telah belajar mengenai firmanmu Mengenai begitu besar kasihmu dalam hidup kami Kasih yang tanpa batas Oleh karena itu Bapak biarlah Tuhan Firmanmu ini menjadi remah bagi setiap kami Bahkan kasihmu apa yang engkau miliki Turun dalam hidup kami Sehingga kasihmu juga mengalir dalam hidup kami Sehingga dapat mengalir juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami Melihat kasih Allah dalam hidup kami Tuhan Dan biarlah Tuhan kami terus menerus belajar Kebenaran firmanmu Tuhan Mengasihimu dan mengasihi sesama Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Amamu telah selesai berdoa Dan biarlah Tuhan Engkau yang beracara dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Terima kasih syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Bapak-Bapak saudara Stay safe and God bless you Jangan lupa untuk tetap mengasihi Allah Dan mengasihi sesama Amin Selamat menikmati